Virus COVID-19 yang melanda dunia saat ini tidak hanya menyerang kesehatan manusia, namun juga melumpuhkan perekonomian global. Di negara yang sedang melanda konflik, pandemi ini juga telah memicu keresahan sosial dan ketegangan politik. Di tengah segala ketidakpastian, perlu ada upaya untuk tetap menjaga dan memperjuangkan perdamaian. Pada bulan Agustus 2020, Indonesia akan kembali duduk sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB dan melanjutkan benih-benih perdamaian yang telah ditabur pada presidensi sebelumnya. Dengan tema Memajukan Perdamaian yang sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75, Indonesia mendorong kesiapan Dewan Keamanan PBB untuk menghadapi tantangan keamanan dan perdamaian terkini. Karena Indonesia percaya bahwa pemeliharaan keamanan dan perdamaian internasional mutlak diperlukan untuk penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan pasca pandemi. Upaya Indonesia untuk memajukan perdamaian dimulai dari mendorong kesatuan suara negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Indonesia berupaya untuk terus memajukan penguatan bina damai di masa dan pasca pandemi. Memajukan percayaan keamanan dalam dunia post-pandemi untuk tidak hanya mengerjakan usaha untuk keamanan ekonomi, tetapi juga memastikan sinergi antara percayaan dan keamanan keamanan. Indonesia juga akan membawa perhatian Dewan Keamanan PBB terhadap isu-isu keamanan terkini. Berbagai tantangan tersebut dapat mengancam dan beruntukkan upaya dunia dalam mewujudkan perdamaian, terutama di tengah-tengah masa pandemi ini. Salah satu tantangan keamanan terkini yang nyata adalah terorisme. Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia telah dan akan terus mengingatkan perhatian dunia internasional mengenai pentingnya penanganan terorisme. Komitmen Indonesia untuk melindungi warga sipil di tengah pandemi juga membawa Indonesia untuk mengangkat kepedulian Dewan Keamanan PBB dalam isu keamanan cyber. Sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB, sepanjang bulan Agustus, Indonesia akan memimpin 15 pertemuan yang membahas situasi keamanan dan perdamaian dunia. Di antara rangkaian pertemuan tersebut adalah mengenai isu Palestina yang akan terus disuarakan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Palestina. Diplomasi Indonesia beranjak dari kesadaran bahwa perdamaian harus dibina, dipelihara, dan diperkenan. Diplomasi Indonesia berjuang demi kemanusiaan dan dunia yang bebas dari kekerasan. Diplomasi Indonesia akan terus bergerak untuk mengajukan perdamaian dunia. Terima kasih. Terima kasih.